Kita bener-bener yang udah punya fondasi kuat dua-duanya tiba-tiba ketemu. Iya. Terus ya luar biasa lah egonya. Gonjang-ganjingnya di lima tahun pertama ya udah berat banget gitu kan. Gue pengennya tuh di dalam pernikahan tuh ya udah sekali aja gitu. Di dalam seumur hidup gue itu gitu kan. Nah bagaimana cara mempertahankannya kan itu kan pasti kan. Setiap orang beda-beda ya ininya ya. Punya cara masing-masing, punya cara masing-masing gitu. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. So guys sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa ya. Like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys. Hey what's up tetangga-tetangga gue yang gue sayangin. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat pastinya. Oke kali ini bersama dengan tetangga gue Kang Arman Maulana. Dan juga istri tercinta Mbak Dewi Gita. Nah seperti biasa gue akan ngobrol tentang bagaimana perjalanan hidup seorang Arman Maulana. Dan juga Dewi Gita. Terlebih lagi pastinya ya tentang spiritual journey mereka. Dan bagaimana mereka bisa bangkit dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Dan khususnya di usia pernikahan yang 27 tahun hari ini. Pokoknya dan gak pernah diterpaham gosip juga ya guys ya. Pokoknya siapa tau aja kalian para tetangga gue yang lagi menonton. Juga lagi menghadapi sesuatu yang sama. Mungkin ada kekhawatiran yang sama di kehidupan pernikahannya. Dan semoga saja kita semua mendapatkan inspirasi atau harapan yang baru. Dari pembicaraan gue dengan tetangga gue ini. Baik, langsung aja gue pengen bilang terima kasih dulu. Tore, 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 tore. Jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Wah lu beda lu sekarang lu, lu jangan lu. Gue juga udah ngasih itu. Beda stasiun kita. Oke, oke. So gue pengen bilang terima kasih banget nih. Kalian baru bisa make it here sebagai tetangga gue. Dan abis itu jauh-jauh ya tadi. Asli kita kesini dicap paspor 3 kali. Perbatasan disitu ada perang sedikit. Masuk airnya nyampe juga. Akhirnya nyampe juga di pulau. Kayaknya lu dimana. Tapi beneran loh maksudnya lu kesini dan itu dadakan juga harusnya kan kita deket banget. Ya bener. Tapi akhirnya ada sesuatu lah. But here we are now. Well actually gue beneran pengen ngobrolin fokus banget kali ini sama pernikahan kalian sih. Karena ini kita tayangnya tanggal 11 Januari. So congratulations dan ini adalah tahun ke 28 kalian. 27. 27 ya sorry. 94 kan. Oke ya 27 ulang tahun pernikahan kalian. Gila 27 tahun tuh lama ya. Tapi untungnya kayak kalian berdua itu moodnya spiritnya itu masih kayak anak 27 tahun juga gitu. Kita nikah emang dari bulan 1 tahun. Tapi gue pengen tau deh karena bukannya apa gue banyak banget orang-orang di sekitar gue. Mungkin lu yang lagi nonton pun juga ngerasain gitu ya. Bahwa ketika yang namanya udah masuk pernikahan. Itu hidup lu itu bukan hidup lu sendiri gitu. Dan kalian berdua juga ketemunya pas nikahnya ketika kalian udah jadi selebriti juga bukan. Maksudnya udah jadi penyanyi juga gitu. Udah profesional gitu kan. Nah pasti ada kan yang kayak ego-ego yang dibawa. Gue aja juga ada gitu. Dan maksudnya yang namanya pernikahan itu it's not easy. Apalagi sekarang di jaman pandemi gue gak tau kondisi pernikahan kalian seperti apa. Tapi kondisi pernikahan banyak orang sekarang ini itu kadang-kadang suka kegesek-gesek gitu. Mereka bener-bener baru ngerasain banget ketika seorang suaminya lagi stress. Misalnya dirumahkan. Ketika istrinya stress jadi guru SD ngajarin anak. Wah emosinya yang benernya keluar gitu. Dan it's not easy. Dan sekarang ini di tanggal 11 Januari ini gue pengen banget ngobrol sama kalian soal rahasia pernikahan kalian. Jadi ya apa rahasianya? Bu apa bu? Rahasianya banyak banget sebenernya. Dan gak pernah kita share ya sama siapapun. Jadi sebenernya pembicaraan ini udah selesai aja sih. Gak akan kita share terus ada. Oke terima kasih banyak. Kita angkat lagi pinggu depan nih. Aduh. Maaf apa-apa? Apa ya? Oke pertama mungkin kita trackback dulu kali ya. Mungkin pas awal-awal pernikahan. Kalian pas you know Dewi Gita sudah menjadi seorang Dewi Gita. Dan Arman Maulana sudah menjadi vokalis band Gigi. Dan orang mengenal Arman Maulana. Itu ada dua ego yang masuk dalam satu pernikahan. Itu was it hard kayak mungkin tahun-tahun awal pernikahan? Sebenernya sih kebetulan kita tuh berdua memang belum Dewi Gita banget. Arman juga belum sebagai Arman Maulana. Jadi kita yang bener-bener berjuang bersama. Naik tangga. Baru satu tangga lah ya gitu kan. Oke. Baru satu anak tangga lah gitu yang kita naikin. Jadi sebenernya egonya memang sangat luar biasa. Karena saya yang hidupnya dari kecil udah mandiri. Udah cari duit sendiri. Ya begitu pun Arman gitu kan. Dan kita ngerasa ini karir yang gak dia bantu. Sebaliknya pun demikian. Jadi kita bener-bener yang udah punya fondasi kuat. Dua-duanya tiba-tiba ketemu. Terus ya luar biasa lah egonya. Gonjang-ganjingnya di lima tahun pertama ya berat banget gitu kan. Yang aku terus tiba-tiba dia naik karirnya gitu kan. Terus aku belum. Terus tiba-tiba aku naik. Terus dia lagi masa-masa susah itu tuh beberapa kali kita temukan. Dan beberapa kali kita jumpai bentrokan ego yang luar biasa. Yang gak gampang. Dan orang mikirnya mungkin kita baik-baik aja. Sampai-sampai aja hormonis. Tapi gak sama aja sebenernya sama rumah tangga yang lain. Kita mendapatkan frasil-fasil yang kita hadapi yang berat. Sampai 27 tahun ini. Sebenernya gak hanya satu kali dua kali. Cuman ya Alhamdulillah kita sampai saat ini. Bisa tetap bareng. Mungkin sih kalau dari aku pribadi gak tau Arman. Waktu awal ketemu nih. Terus klik untuk oke dia bakal jadi laki gue gitu. Suami gue gitu oke. Pernikahan adalah harus menurut gue judulnya. Harus satu prinsip gitu. Prinsip kita harus sama gitu ya. Gue pikir gitu ya. Oke prinsip kita harus sama. Oke gitu. Kok prinsip gue ceder beda. Satu ceder beda. Ansit. Kok beda lagi, beda lagi, beda lagi. Apa nih gitu kan. Wow gitu kan. Tapi terus disitu ya. Itu yang namanya doa udah pasti itu ya. Itu mah udah gak usah diomongin kan. Itu kewajiban ya gitu kan. Kita dapetin jawabannya dari doa. Itu udah harus pasti kita cari dari situ. Tapi balik lagi ke jiwa kita, diri kita, pemikiran kita. Ini sebenernya gue mau kemana sih. Apa bener nih prinsip gue harus sama sama dia. Kalau gue paksain, bubar nih kayaknya. Iya. Jadi ternyata pelajarannya buat gue pribadi sih. Ternyata bukan hanya prinsip yang harus kita perjuangan. Jadi prinsip itu harus berbeda justru. Oke. Kita mungkin hanya, gue gitu mungkin hanya akan mempertahankan satu prinsip aja deh. Yang sama gitu sama dia. Itu yang bisa mungkin gue hidup sama dia sampai akhirnya gue dipanggil. Jadi yang gue pertahanin sih sampai saat ini adalah itu. Satu prinsip tuh yang sama. Yang lainnya gak apa-apa beda. Lu kompromiin akhirnya. Lu harus kompromis sama dia. Yang penting satu. Yang bisa gue masih nyaman dengan prinsip dia dan gue yang menurut gue sama. Itu aja sih pelajarnya dari semuanya. Jadi pada akhirnya emang bener sih. Satu prinsip. Tapi minimal ada satu prinsip yang sama deh kayak gitu akhirnya. Dan maksudnya emang yang namanya sebuah pernikahan tadinya kita mikir. Kalau misalnya no no dia harus ngikutin prinsip gue banget. Tapi ternyata kita yang mengkompromis lah ya. Beberapa prinsip-prinsip atau mungkin ajaran-ajaran kita dari kecil. Dan begitu juga dengan pasangan kita. Dia juga akhirnya kompromi. Sehingga akhirnya kalian sama-sama mendapatkan satu prinsip baru bahkan. Yang mungkin bukan dari orang tua kalian. Tapi kalian sebagai orang tua mempunyai satu prinsip tersebut gitu ya. Kalau misalnya dari Kang Rama sendiri gimana? Bener sih yang Dewi bilang. Seperti itu ya. Ya gonjongannya udah pasti lah gak mungkin lah. Dan Nil kita manusia namanya juga ya. Ya. Tapi ya alhamdulillah sampai detik ini bisa dijalaninya dengan. Penyelesaian yang bagus gitu kan. Bisa bertahan sampai 27 tahun. Mengenai prinsip juga gue setuju banget gitu kan. Tapi memang sih kalau gue sih lebih ke arah. Apa namanya. Gue pengennya tuh di dalam pernikahan tuh yaudah sekali aja gitu. Di dalam seumur hidup gue itu gitu kan. Nah bagaimana cara mempertahankannya kan itu kan pasti kan. Setiap orang beda-beda ya ininya ya. Punya cara masing-masing. Punya cara masing-masing gitu. Seperti itu terus juga. Kalau gue sih memang bener-bener. Gue bukan dari keluarga yang. Sangat religius banget gitu ya. Keluarga gue bukan misalnya bukan. Bokap gue bukan seorang ustad gitu ya. Atau ibu gue bukan seorang ustazah gitu. Tapi gak tau kenapa dalam perjalanan. Hidup gue gitu. Si kata religi itu. Sangat deket gitu. Dengan kehidupan gue itu gitu. Betul. Walaupun ya. Gue bukan di dunia yang misalnya kantoran gitu. Atau gimana. Di dunia entertainment yang gelap ini gitu. Justru di dunia entertainment yang gemerlap lah gitu ya. Tapi gak tau kenapa gue tuh bener-bener megang itu tuh. Karena buat gue emang yang paling bener menurut gue gitu. Pada saat kita punya sesuatu masalah yang seberat apapun. Kalo kita balikin lagi ke Tuhan gitu ke Allah gitu ya. Kayanya memang ya semuanya alhamdulillah aja lancar-lancar aja. Lancar terus juga tenang akhirnya gitu ya. Apalagi kalo, apalagi kalo kita serap semua ilmu yang dari guru kita, ustad kita. Gue gitu ya ustad gue yang. Berapa ustad kan banyak lah guru tuh ya. Itu ya udah bener-bener deh. Ya udah yang di atas tuh memang itu yang paling bener gitu kan. Jadi gue jalanin tuh ya semuanya dengan atas dasar itu. Dengan yang tadi Dewi bilang apa namanya. Setiap kehidupan, setiap fase itu harus memang beradaptasi gitu. Beradaptasi gitu dengan yang terjadi. Karena pasti kan beda-beda ya. Ya. Bahkan gue sama bini gue yang 27 tahun aja masalah itu ada aja gitu. Udah di 20 tahun ada lagi gitu. Di 22 ada lagi gitu. Ada aja, jadi kita memang harus beradaptasi gitu. Dan setiap tahap beda gitu. Maksudnya sekarang ini kalian lagi menghadapi seorang anak yang udah umur 19 atau 20 tahun. Itu juga udah beda. Sama ketika dia lagi masih puber misalnya umur 12 tahun. Itu beda lagi gitu dan lain-lain. Terus sekarang bentar lagi anak gue, eh bentar lagi. Anak gue sekarang di luar negeri lagi kan. Oh udah di luar negeri? Gue pikir lagi online nih mereka. Januari gak gue pikir baru di luar negeri? Maksudnya itu ya pokoknya udah, sebetulnya kan online. Nanti bakal ke Inggrisnya. Udah ini lagi kan berarti udah beda lagi. Beda lagi gitu. Dan belum pernah kita ditinggalin anak kita. Berdua lagi nih. Iya. Ya paling pernah kalo misalnya dia ada waktu dulu sekolah SMA ada. Misalnya apa sih yang camp apa, field trip gitu kan. Cuman 2-3 hari gitu. Itu aja kayaknya udah gimana gitu kan. Udah kalo gak bisa ditelepon burunya. Ini kemana sih gitu kan. Nah ini kebayang. Kebayang kan 2-3 tahun gitu dia disana gitu. Dan bukan di Surabaya. Atau bukan di Bali atau dimana gitu ya. Palingnya Singapura deh gitu ya. Istilahnya yang deket gitu ya. Ini ke Inggris. Iya, Inggris gitu. Oke. So, balik lagi ketika awal-awal pacaran. Eh sorry. Pacaran berapa tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Dan awal-awal nikah gitu ya. Gue juga ngerasa kalo misalnya gue nih. Dulu waktu gue awal nikah. Which is sebenernya baru 9 tahun yang lalu gitu ya. Gak selama kalian. Tapi gue ada transisi dimana gue yang ngerasa. Ternyata nih. Mendandatangani surat nikah. Bukan artinya gue otomatis seorang suami. Karena mental gue. Cara gue berpikir. Itu masih seorang pacar. Seorang cowok. Dan bedanya seorang pacar sama seorang suami. Pacar itu masih berusaha ngambil gitu. Maksudnya masih punya pacar. Gue punya pacar cuman untuk pengen mamerin ke temen-temen gue. Kalo misalnya gue punya cewek cantik gitu misalnya. It's very ego. Masih pride banget. Tapi ketika gue menjadi seorang suami. Ketika gue memutuskan. Kayaknya gue udah gak bisa deh hidup seperti ini lagi. Tuh kamu harus ngobrol sama Dani. Eh Bu Ser. Harus gitu. Dia emang gak pacaran mulu. Aduh ngeri deh. Dia 27 tahun tuh dia emang masih gitu. Aku bilang gini. Heh kamu tuh kan harus banyak ngobrolnya sama bapak-bapak gitu. Terus tanyain. Jadi suami tuh gimana. Pas ngumpul sama bapak-bapak. Dia nanya ke gue. Lu yang udah 27 tahun ya. Oh cari gini ya. Dan itu sih maksud gue. Jadi kayak ketika gue. Ketika gue akhirnya. Itu bersamaan sih. Ketika gue jadi seorang ayah juga. Disitu gue baru memutuskan. Udah deh gue udah gak bisa lagi nih. Hidup buat diri gue sendiri gitu. Jadi gue ternyata mendapatkan tanggung jawab. Dan ego gue itu bener-bener kayak. Grep hancur aja gitu. Dan mulai hidup sebagai seorang suami gitu ya. Lu pernah gak ada salah pemikiran disitu gitu. Iya lah Niel. Pasal awal gitu. Karena kan. Ya. Ya. Pernah. Boys will be boys. Kadang inget. Lupa. Laki-laki gitu bukan. Boys will be boys tuh bener. Bener itu bener. Bener itu bener. Main game gitu. Gue kebetulan gak sih. Oh lu gak main game ya? Gak. Gak. Gini. Gini. Jadi gini. Jadi gue. Gue itu gini. Waktu. 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 Di pernikahan. Berapa ya. Sekitar. Sepuluh tahun yang lalu gitu ya. Itu memang. Apa namanya. Kadang-kadang ada pemikiran gue. Yang lu bilang itu. Masih kayak. Ya cowok aja yang gak punya suami dan. Apa istri dan. Sorry. Istri dan anak ya. Ya ya ketahuan loh. Tolong deh. Disitu tuh. Di apart pun kesana. Masih. Apa namanya. Nah tapi memang. Kesebelah sini. Gue punya. Kita berbicara hobi lah. Anggap hobi ya. Cowok tuh kan. Hobi tuh. Punya hobi pasti gak gitu ya. Gue seneng sama mobil gue seneng gitu ya. Dari dulu otomotif gue seneng gitu ya. Nah. Nah terus. Sneakers. Oke. Gitu ya. Gitu ya. Nah. Gak tau. Akhirnya gue kesebelah sini tuh. Memang. Bini gue tau. Gue seneng sneakers. Tapi ada. Ada proses. Akhirnya gue ada proses. Tiba-tiba. Ya bener juga ya. Gue. Kadang-kadang. Boys will be boys tuh bener gitu. Padahal gue tuh udah punya bini. Nah. Misalnya gini. Gue bener sekarang. Sampai sekarang. Gue masih tetep beli sneakers. Tapi sneakers itu. Gue beli. Yang pemikiran gue adalah. Kalo misalnya ada apa-apa. Itu si sneakers itu kayak. Kayak. Kaya. Investasi. Investasi. Jadi bisa digunakan oleh. Anak dan bini gue gitu istilahnya. Even. Jadi barang. Dulu gue sneakers tuh. Buta banget. Lapar mata. Kadang-kadang ada yang keren. Tapi kalo dijual tuh gak ada harganya Niel. Paling cuma 100 ribu. Bener-bener. Dari gue beli 3 juta nih misalnya. Itu kalo sneakers itu dijual tuh paling 250 ribu. Nah sekarang gue tuh. Oke gue punya hobi. Tapi gue juga harus mikirin. Bahwa. Eh gue ada bini dan anak-anak gitu tuh. Nah gue beli. Misalnya sneakers itu yang memang. Kalaupun udah dipake. Bekas pun. Tetep harganya tuh. Gila. Iya. Bahkan tetep. Jauh di atas detailnya dia. Lu udah mikirnya untuk investasi. Untuk masa depan deh. Kayak gitu. Eh. Lu liat ya komunitas sneakers sekarang gitu. Karena kebetulan emang gue ngikutin. Betul. Terus misalnya kemarin gue. Jaman gara-gara pandemik nih. Gue tiba-tiba jadi. Aduh pengen sepeda gitu kan. Terus karena gue. Anak BMX. Sejaman dulu gitu ya. Iya. Akhirnya gue ketemu dengan temen gue. Kebetulan temen gue itu. Pembangun BMX yang juara berapa kali. Oh wow. Tapi sahabat gue banget. Sahabat gue SMA gitu. Gue juga kaget tuh. Ternyata. Nah akhirnya gue juga ngobrol sama dia. Gimana sih gue bilang. Sama gue switch gitu. Ada beberapa sneakers gue. Gue jual. Untuk. Oh wow. Beli BMX gitu. Sneakers yang emang berharga banget. Gue jual untuk beli BMX. Tapi BMX nya. Justru lebih di atas lagi. Dari sneaker itu. Karena gini. Kalo sneakers itu kan. Kalo beli baru. Kita pake. Berarti kan udah bekas. Itu kan pasti agak turun. Bukanya apa ya. Ini kita pembicaranya. Dari tadinya pernikahan. Tiba-tiba ngomongin sneakers sama BMX. Ada. Ada. Nah gue nyari BMX yang bener-bener. Bahkan kalo makin tua tuh si sepeda. Makin naik gitu harganya. Jadi sebetulnya maksud gue. Switch. Maksudnya gini hubungannya dengan BMX. Jadi. Dulu gue emang bener kadang-kadang. Tidak memikirkan. Wah. Gue cowok aja gitu. Sampai sekarang aja. Prinsipnya yang ini nih. Masa investasi tuh beda sama gue. Oke. Kalo gue kan investasi gue. Beri tanah. Iya. Rumah. Iya. Iya. Gue sampe investasi. Mam. Sepatu. Tapi kan sepatu ini. Gue super. Besok-besok. Terus sampe gak ngerti deh. Gue udah tanam di rumah. Gitu. Apartemen. Kalo gue kan hobinya. Beli apartemen kecil. Dandani jual. Iya. Terus. Iya. Gak usah. Yang gede-gede deh. Yang kecil-kecil aja. Gitu kan. Dandani. Jual. Terus beli lagi yang gede. Iya. Gitu kan. Gitu kan. Yaudah deh. Tapi pada akhirnya. Sama-sama investasi. Dan pada akhirnya mikirin. Emang untuk masa depan keluarga juga kan. I mean like. Walaupun apartemen. Walaupun sneakers gitu. Kalo gue. Lebih ke. Yaudah. Yang penting dia happy. Iya. Yang penting dia bukan koleksiin cewek. Dia koleksi sneakers. Kalo tuh mau koleksi cewek atas radeh. Gue gak tau. Kalo gue tau. Ya gue harus liat dulu ceweknya. Oh. Lo. Lo gak tau. Di atas BMX itu cewek. Yang naiknya. Aduh. Gue ngerasa. Setiap. Pasangan. 7 tahun pertama. Di sebuah pernikahan. Itu adalah saat yang paling sulit. Ya iya. Begitu juga dengan gue sendiri. Gue actually curhat sedikit aja. Mungkin juga ada yang pernah denger juga gitu ya. Interview gue. Dimana. Ketika di tahun kelima. Gue menikah. Gue sempet kayak. Ngeliat istri gue. Itu udah. Di otak gue gitu ya. Kayaknya kalo misalnya dia mau cabut. Balik ke Jerman. Bawa anak-anak gue. It could happen. Saking kita udah. Berantemnya segitu parahnya gitu. Dan. Saat itu udah ego gue. Ego dia. Spandangnya udah sama-sama tinggi. Tapi. Disitu juga. Seperti yang lo bilang. Tuhan tuh kayak. Ngebantu banget. Di pernikahan kita. Sampai akhirnya. Kita bisa bertahan. Sampai tahun ke sembilan. Gitu. Nah. Kalian pernah gak. Di tujuh tahun pertama itu. Bener-bener kayak. It's. It's either. Kita pisah. Atau. Kita terus bersama. Pernah gak. Ada momen disitu. Dulu tuh. Waktu awal kawin tuh kan. Orang tua gue gitu. Ya. Ya pokoknya. Yang setiap yang udah kawin. Ketemu sama gue. Hati-hati ya. Mau nginjek lima tahun. Mau nginjek sepuluh tahun. Tuh kan ada. Cobaan-cobaan gitu kan. Wow. Mau nginjek lima belas. Jadi selalu per periode gitu kan. Sebelas. Boong banget sih. Gak mungkin. Tapi setiap orang tuh ngomongin gitu. Apa sih nih gitu. Bikin anak muda takut kawin aja gitu. Aku pikir gitu kan. Ya ternyata pas gue kawin. Oh iya gue ngalamin gitu kan. Pas mau nginjek lima tahun. Mau nginjek sepuluh tahun kan berarti kan. Iya pas terjadi lah itu. Wah luar biasa. Sama lah gitu. Kita juga berdua gitu. Cuman kalau waktu dulu tuh. Aku yang lebih penasarannya adalah. Ini kenapa ya. Kok sama dengan cerita-cerita orang. Ada apa sebenernya gitu kan. Sebenernya mungkin. Ini masalahnya tuh kenapa sih. Kok bisa semua orang tuh dapetin masalah di per per fase ini gitu kan. Gue tuh kebenernya memang suka nyari-nyari gitu orangnya gitu. Nyari-nyari baca-baca ini. Terus tentang psikologis. Oh jadi gue ada hormon apa yang keluar. Lakipun demikian gitu kan. Sehingga terjadi lah ini. Maksudnya itu masalah kecil jadi gede gitu kan. Yang mungkin masalah-masalah yang dulu tuh dihitung. Akhirnya meledak gitu kan. Setelah sekian. Frase tahun sekian. Karena sebagai manusia. Katanya pokoknya gue lupa ya bukunya apa. Jadi disitu tuh. Apalagi laki-laki di umur sekian. Nginjak sekian. Terus di perkawinan yang sekian. Dua manusia yang berbeda itu akan timbul hormon-hormon. Apalagi yang mengganggu. Sehingga biologisnya itu terganggu. Dan itulah akhirnya terjadi percikan-percikan yang gak jelas. Yang bikin kita bentrok. Oh gini ya. Oh gue harus lawan ini. Berarti yang harus dilawan adalah diri kita sendiri. Gitu kan. Selain ya kita harus doa. Karena kita punya iman ya. Kita harus doa. Agar kuat itu tadi gitu kan. Jiwa kita, pemikiran kita kuat gitu. Mau kemana nih? Mau gimana nih? Tapi ternyata memang badan kita ini yang menjadikan ini. Terjadi itu. Jadi gue pikir. Oke. Gue tantang nih. Mau nginjak 15 tahun ada apa nih? Gitu kan. Dari diri gue gitu. Oke. Mau nginjak 20 tahun ada apa nih? Gitu kan. Ini kemarin aja gitu. Jadi mau nginjak 30 tahun kan. Berarti kan ada sesuatu yang besar. Gitu kan. Oh ya udah. Tapi alhamdulillah sih. Sekarang. Ngerasa tenang. Ngerasa. Ya damai aja. Ngerasa seneng aja. Karena. Gue pribadi bisa menaklukkan. Ya kalo bahasa jeleknya. Napsu-napsu yang selama ini. Yang mungkin bisa merusak keluarga. Gitu kan. Gue gak tau sih. Gue mungkin butuh contoh kali ya. Like. Sekarang ini ada contoh konkretnya gak? Yang mungkin. You know. Yang bisa di-share juga gitu. Misalnya ketika. Let's say. Ego. Ketika. Let's say. Arman. Karirnya lebih naik gitu. Dan dulunya kayak. Wah ini apaan nih? Gak bisa nih. Atau misalnya ketika. Dewi Gita karirnya jauh lebih naik. Dari seorang suami gitu misalnya. Dan itu yang bener-bener kayak membuat. Si gesekan tersebut gitu. Terjadi. Kalo yang gue nilai nih. Kayaknya misalkan gitu kan. Suka ada orang tuh ngomong apa ya. Begarka dua tau sih. Hmm. Apa namanya. Puber kedua. Puber kedua. Oke. Maklumnya lagi puber kedua. Oke. Kadang orang kan jadi bubar jalan tuh. Gara-gara puber kedua gitu. Katanya gitu. Puber kedua. Ternyata itu bener. Hah? Puber kedua ya? Umur berapa? Di laki maupun perempuan itu memang betul. Biasanya umur berapa kalo misalnya puber kedua? Iya. Di perempuan itu 35. Oke. Di laki-laki itu mau masuk ke 40. Oke. Dan. Lu punya di umur berapa? Di umur berapa? Gue boleh tawar ga? Kalo ga, gue cek ke toko sebelah. Kalo misalnya lu ngomong. Iya. Gue betul lagi 40. Kok gue udah lewat ya? Kok gue belum. Nah itu salah satu hormon. Itu sebenernya hormon. Itu hormon yang keluar di saat umur segitu. Jadi kita kayak ngeliat pasangan kita mungkin ya. Situ si laki-laki kayak ngeliat istrinya. Apa sih nih? Diadadain. Jadi negatif aja yang keliatannya. Karena si hormonnya itu keluar puber. Berarti ada yang lewat lah. Siapalah kucing pake kalung berlian gitu kan. Kucing. Nah. Terus jadi tergoda itu tuh. Yang sebenernya. Dan itu sebenernya adalah. Ya mungkin kalo secara spiritualnya itu setan. Bisikan setan. Atau apapun itu. Tapi kalo. Gue percaya banget sih. Kalo dipelajari secara biologis manusianya adalah. Keluarlah hormon tadi tersebut. Apa endorfin apalah aku ga ngerti lupa gitu. Ga diapalin. Tapi itu memang akan terjadi di setiap manusia. Di umur sekian tuh akan muncul ini. Umur sekian akan muncul ini. Nah itu. Ya. Jadi tantangannya adalah ya. Kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Gimana caranya supaya lu bisa. Apalagi kalian berdua di dunia entertainment. Kalian berdua ngerti lah ya. Di dunia entertainment tuh segelap apa. Atau kadang-kadang emang. Kita di dunia entertainment harus sekuat itu gitu. Gimana sih cara supaya bisa. Percaya sepercaya itu. Sampai bisa bertahan sampe 27 tahun sekarang ini. Kalo gue pribadi sih. Mungkin lebih ke. Satu yang namanya puas. Ga akan ada ujungnya sebagai manusia gitu kan. Sama ya harus. Takut dosa aja itu deh. Mungkin kalo manusia. Oke. Takut bahwa nanti di akhir jaman ada. Apa. Yang namanya dihitung. Dosa kita apa segala. Mungkin itu yang lebih akan menjadi. Pager. Silter. Untuk ngelangkah. Lebih. Terperosok tuh jadi. Ga mau gitu. Gitu. Walaupun ga pasti godaan itu. Ga mungkin ga ada deh. Boong banget deh. Gitu kan. Manusia banget soalnya. Gitu kan. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Bahwa. Ya kayak gue gitu. Ya beberapa kali. Memang tidak. Mendapatkan satu. Dua. Apa yang gue pengen gitu ya. Di Arman gitu kan. Sering banget gitu kan. Apalagi disaat gue yang. Ngerasa gue paling banyak duitnya. Gitu kan. Perempuan lah ya. Terus. Tiba-tiba. Berulah. Seolah gue kepala rumah tangga. Gitu kan. Jadi ego nya luar biasa. Gitu kan. Terus. Mungkin Arman ngerasa. Apa. Frustasi lah saat itu. Gitu kan. Terus. Ya sempet. Ya Arman sempet ngasih pelajaran juga. Ke aku. Gitu kan. Terus. Gue mikir. Apa ini yang salah. Karena-karena. Aku ngerasa. Waktu itu. Gak ngerasa gue. Lebih banyak duit. Ya enggak. Tapi ya. Karena itu semua. Gitu kan. Kepopularitasan. Apa segala semua. Itu mungkin bikin. Ego nya. Berkali-kali lipat. Terus pas. Arman nampar gue. Mungkin. Bukan nampar. Nampar ya. Maksudnya. Untung gak masuk labetura. Terus gue mikir. Kenapa. 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 Sempet lah. Setahun gitu. Yang sempet ada. Lupa gitu. Tahun berapa. Aku minta setahun. Gak diganggu. Aku tutup pintu. Tutup jendela. Gue tutup. Cari. Jawaban sendiri. Kenapa nih gue. Oke gitu kan. Wow. Setelah ini yaudah. Gue nemuin. Oh ya. Gue yang salah gitu kan. Gue yang. Ya sempet juga Arman. Yang. Kapan gue bisa ninggalin rumah ini. Sempet. Tapi disitu. Yang aku udah. Udah nemuin jawaban. Harus ikhlas. Harus ikhlasin semua gitu kan. Tapi disaat aku ikhlas. Ngerasa. Iya. Aku berdosa disitu. Dia justru gak ninggalin rumah. Wow. Ketika Mbak Dewi udah ikhlas. Seperti apa ikhlasnya. Maksudnya kayak ikhlasin. Udah deh. Allah. Saya kasih suami saya sama anak saya semuanya. Engkau. Apa yang terjadi terserah gitu. Atau. Kayak gimana ikhlasnya. Istri gue mah cengeng. Kalo gue nangisnya setelah syuting. Dia gak kena di kamera. Iya. Dan lu. Ini kamu ngigit. Kamu injek aku. Nangis. Simulatan. Apa yang ikhlas. Ya. Jangan dipegang. Kalo dipanggang tambah nangis. Soalnya kayak gini aja. Harus dicuekin. Apalagi tinggalin pon sterling. Pasti gak jadi nangis. Langsung sterling. Masuk lagi ke dalam. Ya apa yang gak hanya ucapan gitu. Yang bener-bener ya. Ya apa ya. Ya dia bukan punya gue. Punya Allah. Begitupun anak gue. Semua yang ada. Di sekeliling gue gitu. Punya Allah. Jadi ya. Udah gak ada beban gitu. Untuk. Oke dia mau pergi. Udah udah jalannya dia gitu. Ya. Terus kayak kemarin anak gue mau. Bener-bener mutusin mau. Tetap kuliah di. Di UK. UK pun gitu yang. Dia yang marah-marah ke aku gitu kan. Kamu kayak. Apa kayak. Terus kayak gak sayang gitu kan. Padahal disitu aku yang memang udah di titik. Aku ikhlas gitu kan. Udah kalo Allah memang. Ya emang itu jalannya. Ya. Memang menginginkan anak itu gak jauh. Gak akan kemana-mana gitu kan. Ya. Ya. Tapi kalo memang. Tuhan menginginkan. Mencoba aku untuk. Ngasih pelajaran aku untuk. Merasa kehilangan ya. Pastinya akan di jauhkan gitu. Ya. Ya ikhlas yang bener-bener. Apa ya. Aku ini dia gak pake apa-apa gitu. Kayak. Ikhlas yang bener-bener kayak ngerasa. Lanjang gitu yang memang. Ya. Masih gitu. Apa yang. Apa yang. Kita punya sekarang. Gak bisa kita milikin. Karena semuanya. Dimiliki oleh Tuhan gitu. Dan. Akhirnya. Ketika kita udah. Percaya. Se. Utuhnya dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita juga kok. Makanya jadi. Kang Roman juga saat itu. Gak keluar rumah misalnya. Seperti itu. Lu sendiri selama satu tahun. Ketika. Mbak Dewi. Lagi. You know. Struggle. Lagi. Berperang dengan diri sendiri juga. Saat itu. Lu sendiri gimana man. Sebagai suami kan juga pasti. Kayak. Wah ini gue gak dihargain banget nih. Gue ngerasa dicuekin banget gitu. Iya. Ya pastilah ya. Pastilah Niel. Saat itu ya. Apa ya. Campur aduk lah. Campur aduk. Perasaan campur aduk. Tapi memang. Terus gue balik lagi ke prinsip gue. Itu bahwa. Bahwa gak tau gimana gue gak mau. Kalau memang bisa masih bisa dipertahankan. Rumah tangga gue ini memang harus dipertahankan gitu. Harus cari jalan. Bagaimana ini persoalan ini harus selesai. Ya. Apakah dengan gue mengalah gitu ya. Ya udah lah gitu ya. Mungkin ini memang cobaan. Terus gue memang nah itu yang balik lagi gitu. Bener-bener gue. Balik lagi bahwa. Di dalam perjalanan spiritual gue itu. Ada. Ada. Ungkapan-ungkapan. Pelajaran-pelajaran. Apa yang disampaikan sama guru-guru gitu. Bahwa. Kadang-kadang kejadian yang menimpa kita itu. Dalam emang dosa kita gitu. Zaman yang dulu-dulu. Ya. Itu dosa-dosa yang tidak disadari sama kita. Dan pada saat itu memang. Yang sebagai manusia ya. Sebagai cowok. Sebagai manusia. Emang kayak ngelayang sih. Abis ngelayang-abis gitu. Kayak ngelayang aja. Kayak ngelayang. Apapun tuh kayak ngelayang. Tapi pada saat. Gue ketemu dengan anak gigi. Harus. Harus. Penonton tidak boleh tau. Pada saat gue bawain lagu 11 Januari. Harus. Sebuah lagu cinta. Pada saat lagu. Ada lagu yang konyol di gigi. Harus gue dengan konyol. Padahal gue dalam keadaan yang. Lagi ngelayang gak keluhan gitu kan. Ya. Tapi pada saat gue balik. Setelah dari stage. Setelah dari apapun itu. Kamera dan sebagainya. Gue balik ke rumah gitu. Itu ke kamar. Atau ke suatu tempat yang sunyi. Itu ya gue balik lagi. Ke perjalanan spiritual gue itu. Bahwa. Bahwa. Apa namanya. Ini adalah hasil karya. Hasil karya dosa gue dulu-dulu nih. Makanya. Tuhan memberikan cobaan seperti. Ujian. Sorry bukan cobaan. Ujian seperti ini gitu. Dan kalau gue bisa. Keluar dari lubang jarum ini. Ya mudah-mudahan gue menjadi. Seorang yang lebih mateng. Seorang yang lebih dewasa gitu. Saat itu gue. Tetep gue membatasi. Curhat itu. Gue tetep membatasi. Ke orang-orang. Paling ke guru-guru gue. Ya. Dan itu pun gak banyak gitu. Tetep guru yang paling gue percaya. Tapi minimal lu ada. Orang-orang yang bisa lu. Dan selalu dihubungkan dengan religi. Dari spiritual gitu. Gue gak mau kayak. Kayak. Man gimana nih. Wah kurang aja nih gue. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Gue justru. Ini apa sih gitu. Proses ini apa gitu. Ya itu akhirnya kan diingetin bahwa. Ya mungkin. Ini adalah. Apa namanya. Penghapusan dosa mungkin. Dia bilang gitu. Ya. Gendingan dihapus. Sekarang kan man. Daripada nanti. Pada saat perhitungan. Ya. Bener juga ya. Kayak gitu. Jadi. Memang saat itu. Kalau sebagai manusianya. Dalam keadaan manusianya. Wah ngelayang banget sih. Abis ngelayang. Gimana sih ngelayang yang gak. Karuan gitu. Yang kayak gak ada. Lu ada disitu. Tapi lu gak ada disitu gitu. Kayak gitu. Otak lu pemikiran lu. Semuanya lagi kalut lah. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Dan. Gue. Kayak. Gue sendiri juga sebenarnya pernah gitu. Ngerasain hal seperti itu. Dan itu rasanya emang bener-bener gak enak banget. Actually. Sebelum. Gue menikah sama istri gue gitu ya. Kita sempet putus sebenarnya. Waktu pacaran. Waktu pacaran. Ini gak banyak juga yang tau gitu. Tapi. Literally. Istri gue. Saat itu pas masih pacaran gitu ya. Dia bilang. Gue sayang banget sama dia Tuhan. Gue cinta banget sama dia. Tapi. Kalau misalnya emang. Tuhan tidak mengizinkan. Ya udah. I will let him go. Kalau misalnya emang Tuhan mengizinkan. Dia akan balik lagi ke gue kok. Ada jalannya lah ya. Ada jalannya. Dan itu mungkin. Rasa atau. Tindakan. Cinta. Act of love. Yang dia. Bener-bener lakuin banget. Secara konkret dan nyata. Yaitu to let me go. Dan biarkan Tuhan yang. Akhirnya bekerja di gue. Akhirnya. Gue balik lagi ke dia. Gitu kan. Dan untuk. Untuk jadian lagi gitu. Gitu. Karena. Ya emang bener. Ketika kita. Berusaha ngontrol pasangan kita. Dan kita posesif banget. Dan kita. Malah lebih berusaha. Ngerubah dan lain-lain. Ya. Yang ada. Sama-sama gontok-gontokan sih. Jatuhnya ya. Ya. Kayak gitu. Dan akhirnya ketika. Mbak Dewi tadi bilang soal. Ikhlasin. Itu. Sebuah kata yang indah banget sih. Di dalam sebuah pernikahan gitu. Banyak yang. Mungkin ngerasa gitu ya. Kayak. Apa sih gunanya. Melibatkan Tuhan. Di dalam sebuah pernikahan. Tapi. Dari tadi gue denger. Lu kayaknya. Kesebut terus tuh nama. Tuhan. Allah. Itu bener-bener kayak. Ngebantuin banget. Doa. Dan lain-lain gitu. Di mata kalian sendiri. Seberapa pentingnya. Dan. Seberapa seringnya. Kalian berkomunikasi dengan Allah. Untuk. Faktor pernikahan kalian. Wah kalau gue sih. Hampir tiap detik kali ini. Asli gue. Terutama pada saat kejadian. Yang ribut-ribut gede lah ya. Ya. Yang itu. Gue mendekatkan diri. Dengan Allah itu. Udah bukan lagi dirumah. Gue langsung pergi ke masjid. Setiap saat gitu. Wow. Dari situ gue ngerasa banget gitu. Apalagi terus. Alhamdulillah 2017. Gue sama Dewi bisa haji. Akhirnya. Betul. Dia terlaksana juga gitu. Itu yang setelah itu kan. Ke idol gitu. Yang dulu masih bol botak. Ya gitu. Nah itu disitu juga. Gak tau. Kan banyak tuh. Katanya kalau lu. Ya kalau lu punya temen muslim gitu kan. Disana banyak kejadian aneh-aneh gitu ya. Betul. Kalau gue bukan kejadian aneh. Tapi bener-bener kayak. Kayak dapet. Tuk gitu. Kayak. Tuk. Dibawa. Oh iya ya. Suatu saat. Ya kita akan meninggal. Terus apasih yang mau dicari sama kita gitu kan. Jadi dari situ lah. Gue bener. Jadi gue gak tau kenapa. Sekarang tuh. Bener-bener gue selalu ngobrol. Setiap waktu gitu. Wow. Karena. Kerasa banget sih. Kalau udah. Jadi kan ada berbagai macam gitu ya. Ilmu-ilmu dari guru-guru yang hebat-hebat gitu ya. Bahwa. Kadang-kadang kan. Kita tuh manusia mah. Itungannya tuh kan. Dengan Tuhan itu. Itungan manusia. Ya ya. Misalnya gue ngeluarin seribu. Harus dapet seribu lagi gitu kan. Ya ya. Nah kalau. Kalau Tuhan tuh gak gitu. Itungannya. Kalau kayak gitu mah berarti bukan Tuhan. Atau manusia gitu kan. Itu kan. Tapi kadang-kadang kita pikiran-pikiran manusia gitu kan. Betul. Mungkin kita berdoa. Setiap detik. Tapi kok ini kenapa? Doa gue gak di. Gak di. Gak di. Gak dikabulin terus ya gitu. Malah ada yang cuma satu kali. Eh besoknya udah dapet. Loh kok gini baru kemarin ya kayaknya gitu ya. Ya ya. Ya karena mungkin. Di dalam doa. Yang gue tiap detik itu. Tapi sampai detik ini itu. Mungkin. Dikasihnya tuh. Kebaiknya nanti udah meninggal. Misalnya kan. Mungkin istri gue seperti apa nantinya. Anak gue jadi seperti apa gitu kan. Terus buat gue nya juga nanti di. Di alam yang. Kemudian itu seperti apa gitu. Betul. Juga gitu ya. Jadi dari saat. Gue dapet ilmu-ilmu seperti itu. Akhirnya benar-benar gue tuh selalu berdoa. Dengan. Ikhlas. Dengan tiap hari gitu. Bahwa. Ya memang kita harus. Harus dekat. Dengan yang diatas. Apalagi umur. Umur nambah itu tuh udah tambah. Tambah lagi religious. Terus tambah. Tambah. Bentar lagi nih gue. Bentar lagi nih gue. Bukan. Takut. Jelas lah manusia. Diswap aja takut. Ada gitu. Nangis biar rating. Iya gitu kan. Cuman. Nah ini apalagi. Weh meninggalkan dunia gitu kan. Ya pasti akan lebih takut. Benar pasti takut lah. Tapi kan. Takut itu harus dimasukkan dengan yang positif. Positif apa nih. Tabungannya dong gitu. Ada ya. Ada satu. Satu ustad gue yang ngomong. Man. Kamu mau jalan nih. Dari Bandung. Ke Bandung. Eh dari Jakarta. Ke Bandung. Ah. Cuman sekarang apalagi tol ya. Cuman 2 jam gitu ya. Bakalnya apa sih. Kadang-kadang gak bekal ya. Paling cuman bensin aja mobil gitu ya. Gitu. Tapi coba kalo lu ke Bali pake mobil. Kebayangkan lu. Makanan ringan. Ya. Mungkin ada makanan berat juga gitu. Terus tiba-tiba lu punya cita-cita. Keliling Indonesia pake mobil. Dari Jawa ke Sumatera. Sumatera Kalimantan. Kebayangkan bekalnya. Nah lu bayangin nanti. Ke perjalanan yang itu. Yang tidak akan kembali lagi. Ke dunia gitu. Bekalnya apa. Bekalnya apa ya gitu. Itu buat gue nyentuh banget. Bener juga ya gitu ya. Sangat-sangat masuk di akal. Nah akhirnya. Ya udah. Sekarang tuh memang bener-bener. Apalagi ada satu perkataan bahwa. Tuhan itu kan bener-bener maha pengasih dan penyayang. Betul. Jangankan lu minta gitu sama Tuhan. Baru inget namanya ini. Itu udah dikasih tuh sama dia gitu. Jadi gue sekarang. Selangkah manapun. Sekian berapa detik pun gue hidup. Coba inget. Nama Allah terus. Jadi udah bukan kewajiban. Jadi jadi kebutuhan gitu. Mungkin gaya hidup kali. Gaya hidup. Udah gaya hidup gitu. Nafas pun juga kita udah. Udah berjalan dengan Allah gitu. Kalo Mbak Dewi sendiri gimana. Karena kita sempet di Indonesian Idol. Di backstage. Gue sempet nanyain lu. Soal kemarin pengalaman naik haji gitu kan. Tapi kalo misalnya dari Mbak Dewi sendiri gimana. Ada pengalaman spiritual apa gak ketika di Mekah? Selalu banyak sih. Banyak banget. Selalu dari jaman umroh. Terus naik haji. Pasti selalu ada. Apa? Momen. Selalu ada momen yang. Dibawa pulang tuh. Sampai sekarang juga selalu diceritain lah gitu. Sama. Siapapun gitu yang. Apa. Yang bertanya. Atau yang. Terus gue liat kejadian. Oh ini kayak kemarin nih gue disana gitu. Tapi lebih ke bukan aku yang mengalami. Tapi lebih menyaksikan gitu kan. Bahwa. Ya kalo kita sih berdua Alhamdulillah ya disana kayaknya. Lancar. Lancar. Semuanya indah gitu kan. Dari hati sendiri ada yang berubah gak? Maksudnya gara-gara. Oh pasti. Kalo itu pasti. Pasti. Berubahnya adalah lebih ke. Kalo aku sih yang dapat lebih ke. Apa ya. Kemanusiaan. Gitu kan. Kemanusiaannya. Jadi disitu yang banyak. Diliat lebih. Sama aku tuh lebih ke. Apa ya. Ya harus lebih banyak mengasihi. Lebih banyak berbagi. Pelajarannya. Yang saya liat. Dari pulang haji itu. Terus. Sama orang tua. Itu harus. Seperti apa kita. Menyayangi mereka. Dan. Kita dulu lagi kecil. Mereka yang bimbing. Sekarang. Ya. Mereka tua. Kita yang harus. Anak-anak yang harus bimbing. Dia gitu. Yang mereka. Itu orang-orang tua. Pelajarannya sih. Waktu pulang haji itu. Ya kalo sama. Tuhan ini juga usah di. Ya. Sebut lagi ya itu. Istilahnya. Saya lebih rela. Kehilangan suami. Daripada. Kehilangan dia. Ya. Ngomongin soal. Anak ya. Anak sekarang. Naja ya. Udah. Udah. Bentar lagi. Umur 20 ya. 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 Dan dia. Dia. Unik sih. Dia. Yang apa. Mbak Dewi sempet kayak. Ngerekam dia. Pas lagi nyanyi. Main gitar. Dan abis itu. Kang Harman kayak. Ngasih denger gue gitu. Yang kayak. Gila ini sih. Suaranya keren banget. Tapi dianya gak pernah. Mau ngikutin jejak. Sebagai musisi gitu ya. Akhirnya sekarang. Sekarang udah mulain ya. Akhirnya sekarang. Saat itu. Memang jawabannya. Dia bukannya gak mau. Aku kan. Aku bilang. Aku bukannya. Tidak mau mah. Tapi. Belum. Belum mau. Ya. Memang ngeprepare. Anak. Anak itu. Gak semudah. Apa yang. Kita. Pikir. Gitu kan. Kalo aku tuh ke anak. Lebih keselalu. Aku yang. Liat diri aku dulu. Gitu. Karena. Aku dulu gimana sih. Gitu kan. Nyokap dulu. Nyokap tuh dulu ke gue gimana ya. Aku selalu gitu. Badewi sendiri penyanyi. Nyanyi udah dari. Umur berapa? Kalo misalnya. Dari kecil. Engga. Aku nari. Tari. Aku kan nari. Aku penari. Dari umur 9 tahun udah nari. Emang senengnya nari gitu kan. Terus sampe kuliah pun. Di akademisnya tari. Pokoknya udah. Nari tuh udah. Udah nari deh gue. Hidup gue udah gamelan. Udah segala macem. Yang namanya wayang. Gue banget gitu kan. Tiba-tiba nyanyi tuh. Kecelakaan lah. Gitu kan. Itu kecelakaan. Di saat gue nari-nari-nari. Tiba-tiba ada penyanyi yang. Gak bisa nyanyi. Terus. Tiba-tiba dilempar ke gue lah. Dulu tuh. Kecelakanya gitu. Sebenernya penyanyi itu dikerem sama dia. Aku gak luar biasa. Taman ke. Ibu. Itulah. Dunia gelap entertainment. Seperti itu sebenarnya. Sebenernya. Ya. Gue tuh nari. Tapi kan memang itu udah full of musik ya. Walaupun tradisional. Jadi ya hidup gue tuh. Memang dikelilingi dengan musik lah. Dengan panggung. Dan memang. Sebenernya keluarga. Bokap tuh. Seneng ngeband gitu kan. Jadi terus aku juga dikenalin main gitar sama kakak gue yang laki. Almarhum. Jadi ya bisa. Bisa. Tapi gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Cuman nyanyi-nyanyi. Nyanyi. Nyanyi lah iseng gitu. Pas nyanyi. Benernya ya. Ya pasti yang kecelakaan itu. Terus. Orang-orang tau. Ternyata suaranya bagus. Ya udah disitu lah. Sama guru-guru sama nyokap gue tuh. Ayo. Ayo. Tapi gitu. Kayak anak gue persis. Yang gak. Males. Yang tidur. Tapi gitu. Di geret sama nyokap gue. Disuruh festival. Juara satu. Ya akhirnya tuh gitu. Aku juga. Aku juara satu ya. Gitu kan. Terus. Ya kayak gitu lah. Untuk dinyanyi tuh. Karirnya tuh. Apa. Mengejutkan lah gitu ya. Buat gue. Kamu gak tau aja. Mama tuh bayar juri. Seberapa. Akhirnya sih gue tau. Ternyata. Kembali lagi di dunia yang entertaining. Sogok-sogokan. Jadi pas anak gue. Keadaannya dulu seperti itu. Aku gak surprise. Jadi aku gak maksahin. Dia yang lebih stress. Yang frustrasi ini. Bapaknya. Yang udah. Jadi aku tuh. Hidupnya di rumah tuh. Jadi. Tengah-tengah. Untuk menjembatani. Antara bapak dan anak. Anaknya wapah nih. Bapaknya. Anak gue nih. Anak lu nih. Oke. Gitu. Berusaha terus. Untuk kesini. Baik kesini baik. Gimana caranya. Agar nanti. Suatu waktu nih. Dua-duanya bisa nyambung. Gitu kan. Itu kan anak. Anaknya tuh. Mirip banget dia. Jadi katanya. Kalau yang mirip tuh. Udah pasti. Ribut. Berantem. Anak gue yang pertama juga. Jadi ribut terus. Untung guenya yang. Uh. Ya ibu perih banget ya. Sabar. Gitu kan. Kalau mama lain udah. Udah gak ngerti. Oke gitu. Ke dia baik-baikin. Ke sini juga baik-baikin. Ya pada akhirnya. Sekarang udah kompak banget sih. Sekarang udah alhamdulillah. Di rumah. Anak masih 19. Sebenernya 19 itu masih remaja banget ya. Masih yang. Rebol. Tapi anak gue tuh yang udah dewasa. Udah punya pemikiran luar biasa. Kepapahnya juga udah. Sangat luar biasa sekarang. Eh. Tapi itu enggak. Enggak mudah. Karena itu tadi. Yang anak gue nya yang. Enggak. Bapaknya. Kan bagus mah. Ayo dong anak lu tuh harus gitu. Wow. Aduh tunggu. Sabar. Terus anaknya matematik jelek. Ma anaknya matematik jelek. Gitu kan gue. Terus anaknya gini. Aduh ini dua-duanya dulu frustasi nih. Dua-duanya dulu frustasi. Frustasi dia harus. Harus mewujudkan apa yang bapaknya pengen. Bapaknya pun mungkin frustasi dengan. Anak gue yang sebenernya potensinya luar biasa. Mungkin gitu ya. Itu penilaian gue. Tapi emangnya yang santai. Nyantai. Tenang. Santai. Santai. Yuh. Jalan-jalan. Pas jalan-jalan. Gue yang gak santai. Bayar. Makin gak santai gitu. Ke Bandung aja lah. Ke Bandung aja. Ya dengan perjalanan yang luar biasa dengan anaknya. Akhirnya anaknya sekarang. Walaupun itu juga. Tetep ya. Perjalanannya. Tetep yang. Jangan tepah tau dulu. Apalah. Jangan ingin tau dulu. Aduh. Tapi gue dengan. Padahal. Udah. 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 Udah tau. Padahal. Udah. 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 ...kataan kolaborasi sama Abe, Meli Guzolong. Oh wow, kolaborasi sama Abe? Yang ciptain Meli? Lagunya Abe, liriknya Naja tapi ada beberapa masukan juga lah gitu sih... ...aranseman dan sebagainya dari Naja juga, ya berdua lah berdua lah. Dua anak itu, gue juga kaget sih denger bagus. Desember 2009 baru bikin video klip. Oh video klipnya Desember 2009, oke. So, ketika kalian membesarkan Naja gitu ya... ...pasti ada pemikiran dari lo sama pemikiran dari Mbak Dewi juga gitu... ...yang kayaknya harusnya ngedain anak tuh kayak gini. Harusnya ngedain anak tuh kayak gini gitu. Pada akhirnya itu akan gue sama istri gue itu sangat... ...gue kan ini ya dari fluid gitu ya. Jadi cara gue membesarkan anak itu ya... ...kepulitan lah ya. Dia itu Jerman banget gitu. Jadi dua kultur yang berbeda lah ya. Dua kultur yang sangat berbeda banget gitu. Dan menurut gue pada akhirnya yang tadinya gue ngerasa... ...cara yang paling bener adalah seperti ini. Harus begini. Dipatahin sama dia. Ngapain lu kayak gitu. Kita pas lagi di Jerman gak kayak gitu. Tapi ya at the same time dia sendiri juga ada beberapa hal-hal yang... ...dia belajar soal adat ketimurannya dari gue. Kepluitannya ya. Ke utara lah malahan. Ini jangan ke utara ya. Ke utara aja bukan ke timuran. Kalian sendiri gimana? Waktu membesarkan aja sendiri gimana? Ya kalo gue sih perjalanan juga nih. 19 tahun kan anak gue udah cukup lumayan lama ya di dunia ini gitu ya. Perjalanan juga. Paling siswa umur berapa sih? Di SMA. Setiap tahun ya kalo anak kemana. Setiap tahun. Di SMA juga kan. Ada aja. Apalagi jaman SMA-SMA ada yang buli-bulian. Nah itu kan aduh itu kan ya. Itu berat juga buat anaknya. Buat kitanya juga gimana nih ya. Dan ternyata anak-anak kita tanpa kita ketahui gitu ya. Ya korban dari buli itu. Ya gitu. Jadi anak-anak. Naja nih dari SD SMP. Itu dia hidupnya bosen dengan buli itu. Mungkin karena dia anak artis. Anaknya seorang Arman Maulana. Apa gitu. Dan dia kan anaknya yang memang diem. Bukan yang ngelawan. Gak yang ngelawan. Gak yang. Gak yang. Apa lu? Kalo bahasa. Kalo bahasa Thailandnya tuh buraong gitu. Kurang buraong gak? Gak buraong. Buraong. Ya. Ya ya ya. Jadi ya gitu. Jadi dia mendem gitu kan. Aku juga sedih sih. Baru tau tuh. Pas dia SMA. Baru. Cerita ke aku gitu kan. Bukan SMA sih. Malah pas waktu nentuin mau kuliah dimana. Dia sampe gak mau. Kenapa dia kuliahnya. Memang mau keluar negeri. Karena dia udah gak mau. Di Indonesia pasti. Aku akan bakal kena bully lagi. Walaupun. Aku udah. Udah jelasin. Kalo kuliah udah beda. Pastinya gak mungkin. Dia bilang. Aku gak mau gambling. Aku gak mau. Kayak istilahnya udah bosen. Pengen sesuatu. Yang dimana dunia. Gak ada yang kenal dia. Dia anak siapa. Sampai kayak gitu. Ya. Separah apa bullynya? Ya kalo. Kalo denger ceritanya Dia. Maksudnya. Kan setiap anak ya. Dia akan beda. Apa take. Ya. Apa. Persoalannya gak akan beda. Mungkin dia anak gue. Seperti itu. Akan ngerasa berat. Akan merasa dia. Apa. Dibunuh. Karakternya gitu kan. Identitas dia sebagai. Seorang Naja. Itu dibunuh. Karena. Dia adalah anak. Arman Maulana dan Dewi kita. Jadi. Naja nya gak pernah keluar gitu. Iya. Walaupun mungkin dari mereka. Hanya. Apa sih. Serbal ya. Gak yang fisik gitu. Tapi itu buat. Naja tuh ya. Membekas dan sangat menyakitkan gitu. Mungkin pada akhirnya itu lah. Disitu ada benih-benih dia. Gak suka sama bapaknya tuh mungkin. Alasannya itu. Salah satunya adalah. Ini cerita ini tuh. Gue sebenernya udah dapet warning dari. Almarhum Mas Krisye. Oke. Asli gue. Dari sebelum kita punya anak ya. Udah sih tapi masih kecil. Najin tuh masih kecil. Balita lah anggap gitu. Oke. Nah gue saat itu. Gigi sama Mas Krisye ada. Kalau gak salah Erwin gue tau. Konsernya Mas Krisye yang di JCC. Itu tiba-tiba ada satu. Waktu yang kosong. Bukan backseat lagi latihan. Lagi latihan. Pas kosong. Mas Krisye ngerokok gitu. Gue nyemal nyemil gitu. Sambil minum kopi apa segala macem disitu. Tiba-tiba pas gue berdua gitu. Tiba-tiba pas gue berdua aja. Biasanya kan kalau gitu kan banyak orang tuh ya. Apalagi artis banyak. Ini pas gue berdua. Tiba-tiba gimana ya anak lo Man. Alhamdulillah Mas. Gue bilang. Sehat baik. Gak tau tiba-tiba Mas Krisye. Tapi. Gue ngasih tau ya hati-hati aja Man. Hati-hati gue kaget kan. Hati-hati apaan ya dari Mas Krisye gitu. Mengenai anak gitu. Jadi kan Mas Krisye terus disitu cerita. Cerita yang Masya Pasye. Yang kembar. Yang cowok. Itu gue lupa. Apakah Pasye atau Masya yang. Yang merasa sampe dendam. Ama gue. Dia bilang gitu. Sama Mas Krisye. Dia dendam. Oh kenapa Mas. Ya karena itu. Jadi. Yang tadi bilang. Mungkin kejadiannya sama dengan. Tapi kan beda-beda ya. Setiap anak tuh kan. Mungkin. Dasar lo. Apa. Dasar pendek lo. Gitu ya misalnya. Di lo mungkin. Peduli amat. Tapi Mas di gue. Ah gue kayak gimana gitu kan. Jadi kan. Sesuatu itu beda-beda. Nah itu mungkin. Kena di. Gue lupa Pasye atau Masya. Itu. Dia sampe dendam. Mas Krisye tuh. Sampe. Kenapa gue anaknya Krisye gitu. Karena sampe misalnya. Matematik jelek. Masa anaknya Krisye dapet 5. Sama. Sampai yang sedetil. Nah buat dia kan. Makin lama makin. Nah jadi sampe dia tuh benci. Benci banget. Dia bilang gitu kan. Oh iya. Jadi ya memang tinggal lo man. Gimana caranya berkomunikasi dengan. Anak lo itu. Karena keadaan itu. Tidak bisa dihapus. Tidak bisa dirubah. Karena anak lo udah. Ya exactly. Anak lo juga udah anak lo. Ya. Wah. Ternyata bener kena gitu. Kena. Ke anak. Ke anak gue gitu. Dan terus gue sempet. Waktu pas saya dan mas saya. Mau ngeluarin film Krisye. Film Krisye kan gue gak ada. Terus. Dua anak itu dateng ke gue. Untuk bikin dokumenter. Ya. Terus gue nyelatuk ini. Gue bilang. Bapak kamu pernah ngomongin. Nangis dia. Karena belum pernah. Bapaknya tuh ngomong ke dia aja. Belum pernah cerita ini. Bahwa. Lu harus. 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 Harus hati-hati. Lu harus menjaga. Jadi. Mereka kaget gitu. Sampai nangis. Mas depan gue. Gue juga kaget. Karena. Gue kira bapaknya pernah ngomong. Bahwa. Entah ya mungkin apa. Dan sebagainya. Dan ternyata bener. Gue kena gitu. Kejadian ini. Terhadap anak gue. Ya bener. Akhirnya. Makanya. Waktu pertama. Waktu Najah. Pas mau. Berkolah di luar. Yang paling pertama kali. Pemperontah. Gak bisa. Anak cewe. Satu-satunya. Harus keluar. Wah. Tapi lama-lama. Waktu. Gue inget. Cerita mas krisya. Terus gue pulang dari haji. Itu semuanya akhirnya gue. 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 Gue keredang gitu. Gue. Masukin kedalam sebuah tempat. Kantong gitu ya. Terus gue. Setiap waktu kantong itu gue buka. Gue liat lagi. Tutup lagi gue buka. Akhirnya. Oh ya ya. Oke. Gue harus berdamai. Dengan. Anak gue. Dengan cara gue. Dengan cara dia gitu. Nah makanya. Dan gue liat. Perjalanan Najah. Dengan ibunya tuh. Gue seneng banget gitu. Gue. Gue sangat sedih. Kalo melihat. Ada anak yang. Ama bapak. Bapaknya gak deket. Ama nyongkapnya gak deket. Deketnya ama. Kadang pembantunya. Ya. Atau mungkin ama bibinya. Atau pamannya. Atau. Orang lain malah gitu ya. Temen. Nah gue tuh seneng banget. Bahwa Najah itu. Bener-bener. Ama Dewi tuh. Kayak sahabat banget gitu. Nah. Seperti yang tadi gue bilang. Ama lu. Najah itu kan gue banget. Iya. Gue banget. Sampai. Sampai gue sendiri. Kadang-kadang ada yang. Dia nyeletuh. Kadang-kadang ada yang dia lakukan. Buset gue banget. Gitu ya. Dari ternyata dia seneng. Comic. Seneng science fiction. Ya. Lagunya tiba-tiba seneng ini. Seneng itu. Padahal gue gak pernah ngasih. Film. Gue gak pernah ngasih. Lagu gitu. Wah ini anak ya Allah. Ini acara apa sih. Sebenernya gue nangis terus. Sampai bulu mata. Lepas tau. Silahkan bulu matanya diinggerin dulu. Untung saya tadi. Tadinya saya mau masalah bulu mata. Tapi itu jadilah. Untung loh. Takutnya Daniel terus. Terkalahkan sama gue. Maaf ya. Mbak Dewi ya. Oh my god. Kayak gue orangnya itu. Bulu mata lepas. Emosinya tingkat tinggi banget. Maaf ya. Gue seneng banget gitu. Bahwa Dewi sama Naja tuh. Deket banget gitu ya. Secara. Secara. Ibu anak. Secara teman. Sahabat. Gue seneng banget. Pada saat Naja ada misalnya. Deket sama cowok. Atau lagi dibully sama temennya. Atau ada sesuatu. Dia curhat ke dia. Wah itu gue tuh. Kayak. Wah Allah. Alhamdulillah bersyukur banget gitu. Gue alanya kesal kali. Iya. Tadi kan perjalanan. Gue bilang juga perjalanan. Awalnya sih memang. Kesal dan sebagainya. Namanya juga ya perjalanan. Kenapa sih. Gak ke gue. Apa-apa. Waduh sebagainya. Tapi lama-lama. Dalam waktu. Waktu. Tahun belakang-belakang ini. Gue terus. Gue yang tadi gue bilang. Gue masukin ke kantong. Terus gue kantong itu gue buka. Liat gitu. Nah akhirnya justru gue tuh. Sekarang adalah. Ini gue Nil. Apa namanya. Konsentrasi gue adalah. Spiritual dia. Gitu aja. Perjalanan spiritual dia. Gue harus tetep. Memberikan pager. Memberikan. Apa namanya. Kita bilangnya boundaries sih. Yep. Boundaries. Nah apalagi. Dia sekarang mau ke Inggris. Di Inggris gitu kan. Jauh dari gue gitu. Gue sempat ngomong. Neng. Jangan lupa. Di agama Islam kan. Yang paling pokok itu adalah. Sholat gitu kan. Neng. Jangan lupa sholat. Gue bilang. Karena sholat itu yang paling pokok. Dari semuanya gitu. Istilahnya. Kalau nanti pada saat kamu meninggal. Ditanya itu adalah sholat duluan tuh. Sebelum yang lain. Nah. Bayangin Neng. Saya bilang. Di Indonesia itu. Kamu lima waktu tuh. Diingetin. Allah wakbar. Allah wakbar. Sholatnya gue. Nah kebayang kan disana gitu. Disana tuh kan. Ya mungkin ada masjid. Tapi gatau dimana jauh gitu kan. Dan setiap. Zuhur. Asar. Maghrib. Belum mentukin bener. Gue bayangkan. Kamu tuh harus bener-bener. Kayak. Alarm nyolek sendiri nih. Ini sholat lohor. Ini sholat asar gitu. Harus disiplin diri banget. Disiplin diri. Jadi kayak-kaya seperti itu. Oh iya bener juga ya. Dia sempat. Oh iya bener juga ya pap. Iya. Disini mah. Aduh iya. Ya prioritas Islam. Azan dimana mana. Gue begitu kan. Belum diingetin. Ya kayak-kaya gitu dan sebagainya. Jadi gue sih lebih. Sekarang memang. Kalo konsentrasi gue. Itu lebih ke spiritualnya aja. Oke. Gue actually pengen ngobrol sama Kang Arman. Lu inget ga lu pernah ceritain gue. Ketika lu pas lagi sholat. Dan lu jatoh. Iya. Iya. Itu bukan karena khusuk. Bukan. Iya bukan karena khusuk ya gitu. Penyakit gitu. Maksudnya gini. Lu adalah orang tersehat. Yang pernah gue liat dalam seumur hidup gue gitu kan. Olahraganya kuat. Lu juga. You know. Di atas panggung masih enerjik banget. Tapi ada satu momen ketika lu lagi sholat tersebut. Lu jatoh. Dan. Iya. Lu gak tau. Boleh ceritain lagi ga? Like what happened. Jadi gue itu asam lambung parah. Oke. Jadi gue kan. Kedoktor ke apa-apa. Pokoknya asam lambung parah. Oke. Tapi. Ternyata. Alhamdulillahnya. Makanya gue tadi dulu. Apartemen dimana sih. Disini disini. Gue kan sering kesitu. Pasti lu bingung. Lu ngapain lu kesini. Dari produk gina kesini. Nah kebetulan gue dapet sama bini gue tuh. Sinsenya daerah sini. Sinsenya tuh suaminya. Istrinya dokter. Nah dari situ gue dapet keterangan bahwa. Ternyata memang gue itu dilahirkan. Dengan lambung yang sensitif. Oke. Jadi gue tuh istilahnya minum air putih aja. Pasti. Pasti gitu. Saking sensitifnya. Ya ampun. Gitu kalo orang lain mah engga. Mungkin kalo minum apa. Ya mau minum soda gitu misalnya. Oh gue baru tau gitu. Oke. Jadi tambah-tambah. Gue gak mikir bahwa. Gue dulu makannya. Gak pernah makan. Akhirnya jadi mah dan sebagainya. Engga. Gue lebih mikir bahwa. Sekarang itu makanan tuh semua udah kimia. Ya. Ya kan. Jadi gimana gak asam lambung kita. Orang dari. Dari ini ini ini. Jadi asam pasti gitu kan. Jadi makanya sekarang tuh. Gue asam lambung. Gue asam lambung. Ya iyalah semua orang pasti asam lambung. Asamnya naik gitu. Asam lambung pasti ada semua orang gitu ya. Cuman asamnya naik gitu. Ya. Nah akhirnya. Nah kemarin tuh gue udah. Nil gue udah ketanya bini gue. Gue pernah ke Singapura. Klonoskopi. Apa? Klonos dan apa? Klonoskopi sama endoskopi ya. Ya endoskopi. Itu udah dikasih obat segini. Busat. Gue sampe ah. Ape bingung apa bini gue beliin yang tempat obat itu. Yang karena. Satu hari tuh harus sore yang ini. Wah udah udah. Gue habisin tuh. Gue habisin. Tiga bulan. Obatnya tiga bulan. Gue dari Singapura. Ini setelah kejadian pas lagi sholat. Belum nih. Karena gue tuh. Asam lamunya parah. Oke. Parah lah. Gue mah udah. Nil. Bini gue gue ulang tahun ke umur berapa ya. Umur berapa gue ulang tahun. Bini gue tuh. Kebenaran gue naja sama bini gue udah lama juga gak ke luar negeri. Pengen jalan-jalan. Bini gue punya ide. Udah lah pas ulang tahun lu aja. Ayo lah dimana. Tokyo aja lah. Yuk ke Tokyo. Udah lama gak ke Jepang. Kesana lah Nil. Gue tuh padahal udah minum tuh air putih doang. Karena memang gue gak ngeteh. Gue gak ngopi. Dari dulu emang gak gitu. Nah tapi gak tau kenapa pas saat mendarat 4 derajat. Lagi dingin. Gue liat yang namanya oca. Teh oca. Rosa maksudnya. Gue liat teh oca gitu. Kayanya tuh menggiurkan banget. Karena dingin. Anget sih Kak. Dari awal gue. Sampai pas ulang tahun 4 April. Bini gue udah booking di sebuah restoran lah gitu. Betiga sama anak gue. Oca lagi, oca lagi. Ditutup si makanan itu dengan maca. Maca tuh yang lebih kental lagi. Betul. Gue gini kan. Itu Nil. Jam 12 malem gitu ya. Dah. Dia udah tidur tuh aman aja. Di kamar. Di hotel. Waduh kena nih asam lambung gue. Jadi gue tuh Nil yang namanya asam lambung tuh udah sampe yang. Yang nyesek lah. Yang muntah lah. Udah semuanya gue. Gue udah hatam banget nih gitu ya. Masuk UGD dong. Pake ambulan di Tokyo. Di Jepang ya. Apaan aja lu. Lu Sibuya jalan-jalan. Gue pake ambulan men Sibuya. Tapi kalo gue apa coba. Pada saat gue. Boys will be boys nih. Boys will be boys. Pas waktu gue di ambulan nih Nil. Oh thank you. Makasih loh. Mbak baru. Rumah saya. Ini mbak baru ya. Terus. Terus. Pas gue lagi di ambulans nih. Ya. Untung ada saudara gue disana. Udah saudara kita berdua disana. Si Tehrina sama Eka. Gue bilang. Bilangin ke dokternya. Ini asam lambung. Gue bilang. Gue yang nakal. Gue bilang. Ya tapi mungkin kan itu negara lain. Takutnya ada orang warga negara lain meninggal kan. Waduh negara pasti kan. Ada orang meninggal pasti. Arman Maulana lagi. Gila. Gak bisa. Gak bisa. Lu harus apa. Bukan MRI. Yang. Yang masuk itu ya. Ya itu. CT scan. Aduh Niel di Tokyo CT scan. Gue udah. Gue udah. Mbak udah. Disana bilang. Bilangin aja. Udah. Suntik yang itu buat lambung aja. Oke. Kita pake dolarnya dolar Sunda. Gimana ini dari Bandung. Si Kang. Siapa? Kang Dayak. Kang Dayak. Kang datang. Udah bilangin aja Kang. Gue bilang. Ini asal lambung gue yang nakal. Dia pake bahasa Jepang kan. Blah 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 blah. Gak bisa. Kata dolar gak bisa. Ya warga negara orang lain. Kar. Kalo mati kan gimana gitu. Mungkin dia pikir. Gak bisa lu harus CT scan. Oh my god. Ya udah deh. Gue langsung pikir. Aduh di Tokyo CT scan. Oh mbak parah tuh asal lambungnya. Asal lambungnya. Asal lambungnya tuh kan naiknya ya. Asal lambung parah. Udah disini levelnya. Terus gue langsung. Sneakers ilang dong. Sampai udah kaya gitu Niel. Tapi gue itu masih. Gue sama. Di rumah pernah ambulans ya. Wah udah gak kuat. Dia tuh udah. Di hidup gue. Sehari-hari sebenernya dari pacaran tuh udah ngurusin dia. Lambung-lambungnya dia. Jadi itu karena dilahirkan. Gue baru taunya tuh gara-gara dokter dan shinsya itu. Bahwa lu tuh dilahirkan dengan lambung nah. Yang sensitif. Udah tuh Niel. Udah lah pokoknya gitu udah. Waktu sholat itu Niel. Itu asli dari rumah gue seorang yang sehat. Gak ada pusing gak berbangun. Wudu. Biasa aja. Gue kalo sehubu pake motor. Karena. Ya deket kan. Deket lah. Kalo pake mobil ribet lah gitu motor. Wah gue ini alam didaanya. Kebayang gak Niel. Kalo bisa dimotor pas dimotor. Aduh kebayang kan. Pingsan itu kan orang gak. Gak tau tiba-tiba blackout aja gitu kan. Ya. Ke masjid santai. Gak ada sama sekali. Gak ada lemas-lemasnya asli lah itu. Seger malah gitu. Udah tuh. Sholat sunat set. Udah. Sholatnya nih. Sholat semuanya. Allahuakbar. Allahuakbar set. Baru gini nih. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Itu dari sini Niel. Dari jempol. Dari jempol lagi. Kayak ada yang apa sih. Kayak cairan gitu. Gitu yang anhat lah gitu. Seke. Laki gini. Wuhh aja. Ya. Tapi untung jadi gue jatohnya gini. Sujud. Oke. Nah pas sujud gitu. Gitu kan. Gue bangun lagi. Bangun lagi langsung duduk gitu. Duduk langsung di antara dua sujud. Bapak-bapak yang lain kan sangkanya gue stroke. Atau meninggal kan kaget. Oh gua gua gua. Semuanya gitu kan. Tapi pada saat gue duduk. Gua gitu. Oh engga. Gak apa-apa. Armen gak apa-apa. Sadar gitu. Jadi pingsan cuman gitu. Nah dari situ deh gue langsung. Wah gua bilang ini. Tadinya mau ke Singapur lagi. Tadi mau ke Singapur lagi. Itu kan udah berjalan pengobatan Singapur. Setelah dari Jepang itu kan pengobatan Singapur itu berapa bulan. Itu emang udah habis tuh. Si obat-obatan udah habis. Emang udah rencana. Ada rencana. Ada rencana. Apa gitu sama aku lagi. Tiba-tiba jatoh. Itu membuat lu jadi. Ngeliat bahwa hidup ini bener-bener sementara banget gak sih? Banget. Dan kayaknya waktu yang. Disitu tuh di partnernya luar biasa. Wah gua langsung. Wah pokoknya yang apa ya. Jadi gua udah langsung mikir. Wah gua kalo meninggal. Bini gua gimana. Banyak pikiran bukan Parno. Dia banyak banget pikiran. Ternyata bener ya kalo Tuhan memang. Meninggal lu. Ya meninggal aja gitu gak ada. Lu mau lagi maung lagi apa ya. Orang gua itu lagi sholat. Ya kan. Itu bener-bener kayak meninggal sih. Ya itu yang disebut kayak meninggal tuh ya seperti itu kali ya. Bener-bener kita gak sadar tuh. Coba ya nyaman dulu. Orang kata dokter ya itu. Itu yang diajakah tuh ya jantungnya kan. Iya. Karena udah jadi. Pulsnya udah lemah. Udah lemah. Dek-dek. Dek-dek. Dek-dek jatoh. Tapi mungkin karena gua yang tadi bilang. Tapi terus di. Apa di. Di setrumnya pasti yang ke jantung. Setrum. Jadi yang gitu lagi jantungnya. Yang tadi lu bilang. Mungkin gua seneng olahraga. Mungkin jantung juga gua kuat. Ya. Mungkin. Ya itu yang nyelamatin. Gitu. Gitu. Buka lagi gitu. Nah dari situ udah deh. Alhamdulillah gua dapet. Dokter itu dan Shinsei. Yaudah gua diobatin. Simple ternyatannya. Obatnya apa? Tidak makan gua ada sayur. Itu aneh banget. Itu paradoks banget gak sih? Jadi makannya juga cuman protein. Bebas. Lu mau daging sapi. Mau ayam. Mau. Mau beruang. Silahkan aja gitu ya. Sama nasi. Udah. Dan ideonya. Makanya tadi kan. Oh kak Armama gak goreng-gorengan. Bebas. Gua mau ayam goreng boleh. Simple. Bener Nen. Gua kasih ngapur obat segede-gede gini. Apa dia abisin. Bener. Gua stop buah. Dan selama minta 8 bulan ya. Si dokter itu minta 8 bulan. 8 bulan dayat sayur sama buah. Dan abis itu udah aman. Ya jauh banget. Jauh banget. Akibat. Karena. Sementara hidupnya dia kan cuman buah sama sayur. Iya. Setiap malam. Sayur kan. Iya. Malam tuh. Buah. Buah piring itu cuman buah malam. Mampus gak lu? Itu yang harus dimendari. Makanya kena. Sampai ke jantung tuh kena. Asamnya. Karena. Gaya hidupnya tidak sesuai dengan lambung yang dia punya. Beda-beda sih. Beda-beda. Lambung gue emang. Perspektif lu yang berubah dari situ apa? Itu yang tadi lu bilang. Bahwa pada saat yang sholat jatuh itu. Itu perspektif yang buat gue. Wah bener sih memang ternyata yang namanya. Dipanggil oleh Tuhan itu bisa kapan saja. Akhirnya lu ngerasa gak kayak. Ternyata ketika lu jatuh dan bangun lagi. Itu kayak Tuhan masih mengizinkan lu untuk hidup. Iya kan. Tujuannya apa sih? Kenapa? Kenapa lu menemukan gak? Tujuan kenapa Tuhan masih membiarkan lu atau mengizinkan lu untuk hidup. Lebih lama lagi. Kalau menurut gue masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan oleh gue. Terutama untuk keluarga. Terutama untuk naja gitu. Jadi makanya gue bilang tadi gue ke belakang lagi bahwa gue seneng banget. Istri gue seneng deket banget teman aja gitu ya. Walaupun sekarang bener yang bini gue. Sekarang gue sama anak gue udah mulai mendapatkan jalur yang sama. Untuk ngobrol dan sebagainya. Tapi gue tuh kayak. Oh yaudah. Kalau gue sih kayaknya sisi ini deh. Sisi spiritualnya, religiusnya. Ini masih PR buat gue gitu. Gue pengen anak gue tuh. Setelah dewasa itu memang. Lahir batin tuh kuat gitu. Batinnya kuat. Lahirnya juga kuat. Lahirnya misalnya lebih banyak. Amin punya dikasih tau. Kan memang Dewi banyak. Jangan gitu dong neng. Harusah kan gini gini gini. Kalau sama saya memang masih. Kalau itunya masih belum banyak terbuka lah ya. Dan jatuh ya. Kalau kehidupannya gitu ya. Ya mungkin angkala cewek lah ya. Ya betul. Cewek gitu. Gue juga ngerti banget. Apalagi kalau gue kadang-kadang suka bercanda. Ada cowok belum yang deketin. Maksud gue bukan apa-apa. Pengen ngobrol aja gitu. Pengen ngobrol gitu dan sebagainya. Dia langsung kayak iuh. Nah kayak gitu. Kayak set gitu. Anak gue banget. Ya udah gak apa-apa. It's okay lah gitu. Jadi gue sih memang. Ya gitu. Jadi gue memang masih banyak PR yang. Yang sama istri gue juga harus seperti apa. Dan sebagainya. Jadi memang gue sih berpikir bahwa. Engga kamu udah cukup kos sama aku. Awww. Perbulan aja naik. Nah itu PR. Berarti itu. Ya ya ya. Sneakers dijual lagi tuh kayaknya tuh. Dari Mbak Dewi sendiri. Sekarang banyak ya sebenarnya. Pasangan suami istri. Yang akhirnya mereka mengalah. Demi anak. Dan masalah terbesar adalah ketika anaknya udah keluar dari rumah. Dan akhirnya. Mereka menemukan. Satu sama yang lain. Pasangannya. Ternyata. They've been living with a stranger. Kayak. Karena ada masalah komunikasi. Ya. Karena mereka gak pernah pupuk. Si kedekatan itu. Antara. Suami dan istri gitu. Mereka fokusnya sama anak. Terus. Ya kan. Tapi gak tau ya. Gue ngeliat di kalian tuh. Gak. Gak seperti itu. Gue sering banget ngobrol sama. Beberapa pasangan-pasangan juga. Mereka itu sampai yang gue bilang. Lu hidup dalam harmoni kepalsuan. Gitu. Cuman sekedar image aja. Cuman sekedar kayak. Conten dan image. Iya konten dan image gitu. Dan parahnya adalah ketika anaknya udah cabut. Baru tuh disitu ya. Mereka langsung kayak. Kok gue gak bisa ngobrol lagi. Kayak. Selama ini. You know. Kalau misalnya kalian 19 tahun gitu ya. Ternyata selama 19 tahun ini. Dia beda gitu. Sama 19 tahun yang lalu gitu misalnya. Apa sih. Usaha kalian untuk. Memumpuk hubungan tersebut. Kalau gue. Kalau gue ada. Sering pertanyaan gini. Tapi pertanyaan lu lebih-lebih dalem gitu ya. Kalau gue gak tau. Gak tau Dewi. Mungkin Dewi ada jawaban juga. Tapi kalau gue tuh. Gak tau ya. Dengan segala tadi. Segala tadi. Permasalahan yang gue alami sama Dewi ya. Ada naik turun dan sebagainya. Bukan humor. Apa sih. Sense of. Humor. Sense of humor. Kalau humor tuh kayak. Kayak jadi bercanda gitu kan. Sense of humor itu. Bener-bener harus dipertahankan. Karena buat gue gini. Gimana lu bisa. Berkomunikasi dengan istri lu. Atau bermansa-merasaan. Atau romance. Kalau misalnya. Sense of humor nya aja udah gak ada. Lu bayang gak? Kebayang gak sih. Kalau misalnya. Mam tolong ngambilin nasi dong. Iya. Nah sekarang lu mau gimana. Mau mesra-mesraan atau. Udah gak ada gitu. Tapi gue tuh. Mencoba mempertahankan itu. Gitu dengan Dewi. Selain dengan yang lain-lain ya. Mempertahankan yang lainnya. Of course. Itu tuh harus tetep ada. Karena. Dengan sense of humor itu bisa. Akhirnya bisa cair. Segala macamnya gitu. Kalau gue sih simpel itu sih. Oke. Kalau misalnya dari Mbak Dewi sendiri. Anak. Bukan kita berdua. Bisa. Harmonis. Supaya gak. 19 tahun yang lalu. Bukan. Tadi si Daniel. Dia masih. Kamu masih mikir. Uang belanja yang tadi sih. Tak dulu. Enggak. Belum keluar dari Pop Academy. Entar lah. Eh. Bu kan. Yang bulan ini belum dapet. Iya. Nanti dulu. Kita. Jadi kan banyak pasangan. Yang tiba-tiba. Ternyata. Pada saat anaknya cabut. Eh. Ternyata. Gue sama Lute kayak gak kenal ya. Jadi si anaknya. Nah. Kalau kita tuh kayak. Kata Daniel gak fake. Itu hubungan kita berdua tuh. Kayaknya. Apa? Gak fake ya. Apa? Gak fake. Kita kan ada admin. Iya sama sih. Kita penuh dengan. Komedi. Simulat di. Sehari-harinya. Salah satunya itu yang dipertahankan. Terus. Ya walaupun dulu. Aku mendem orangnya. Terus sekarang yang udah dapet. Kliknya. Oke. Ternyata mendem gak bagus. Harus speak up. Harus. Diomongin. Karena ternyata laki-laki itu. Kalau gak diomongin. Gak ngerti. Tapi banyak perempuan yang. Udah deh. Laki-laki harusnya ngerti ya. Laki-laki itu harusnya ngertiin ya. Kita tuh pengennya digimanain. Ternyata enggak gitu kan. Dan. Ya harus diomongin gitu. Kayak. Uang belanja kurang. Harus diomongin. Gue tuh yang gak pernah ngomong. Gak pernah minta duit. Gak pernah apapun itu. Karena lu independen. Itu sesuatu yang sulit banget pasti buat lu. Tapi ternyata gue. Gerimet di dalam. Nah itu yang bahaya. Lu nahan banget. Malah akhirnya lu kayak. Gak bisa tidur sendiri. Stress sendiri. Iya. Dan merasa gak puas. Ih kok. Laki-laki begini ya. Dan lebih parah lagi mikirin yang gak-gak. Saatnya padahal lu gak pernah ngomongin hal itu juga. Padahal yang salah adalah. Gue sendiri. Sebagai perempuan bahwa. Ya lu salahnya gak ngomong. Coba kalau ngomong kan belum tentu. Gitu kan. Belum tentu keadanya kayak gini. Akhirnya gue coba untuk berani. Dan sekarang udah mulai berani untuk ngomong. Untuk apa segala sesuatu yang. Berkeberatan di jiwa gue. Gue ngomong. Walaupun dengan konsekuensi mungkin dia. Gak terima. Atau dia marah. Tapi gak apa-apa. Itu akan jadi satu argumentasi yang. Saling mengedukasi gue sama. Aman gitu kan. Ujungnya. Ya udah. Jadi sekarang. Komunikasi udah lebih lancar. Di 27 tahun ini. Alhamdulillah udah. Gue udah enak. Tambah enak gitu. Berdua hidup sama dia gitu. Mudah-mudahan gitu. Setelah anak. Gak ada. Justru kita malah tambah deket. Tambah jadi sahabat. Malah tambah jadi. Apa. Soulmate. Mungkin ke depannya gitu. Iya. Itu mungkin ya. Karena keterbukaan yang dijalin. Terus-terusan. Meningkat. Iya. Ada progres. Yang semakin bagus. Pelajarannya. Terus. Gak. Selesai sampai disini. Kita terus berdua. Aku sih. Terus belajar. Menjadi istri. Yang baik. Seperti apa. Dan juga. Memberi pelajaran kepada suami. Menjadi suami itu. Yang bagus di mata istri. Itu seperti apa. Karena mungkin. Besok lusa. Gue yang meninggal duluan. Mungkin dia akan mencari jodoh. Yang lain kan. Dia juga harus. Harus dengan pelajaran. Yang dia udah punya dong. Gitu kan. Jangan jadi dia. Nol lagi. Gitu kan. Jadi itu juga suatu. Legacy buat gue yang. Apa. Peninggalan yang baik lah. Gitu. Yang gue kasih ke pasangan lah. Istilahnya. Gitu. Ya pokoknya. Mudah-mudahan ya. Dengan apa yang gue lakukan. Sampai saat ini. Ke. Belakangnya. Yang gak jadi sesuatu. Yang malah jadi. Asing. Buat dia. Lihat gue. Gue liat dia. Gitu. Sampai tua. Gue suka banget. Ketika tadi lu ngomong soal. Apa. Gue sama istri gue. Gitu ya. Sering banget. Setiap kita mau. Mengomongin sebuah topik tertentu. Gue tau ini bakal argumentasi sih. Gue tau ini bakal. Bakal ribut lah ya. Bakal ribut gitu. Cuman. Gue selalu bilang kayak. Ingat. Kita pengen. Berdiskusi. Sekarang ini. Gue pengen diskusi. Tentang sesuatu. Dan gue pengen ini untuk. Sesuatu yang baik. Untuk kita berdua. Kayak gitu. Sehingga. Komunikasi kita itu. Jauh lebih baik. Daripada. Dulunya. Gue cuman dateng kayak. Tau gak. Setiap gue pulang. Kenapa gak. Gak ada makanan di meja. Gitu misalnya. Kalo misalnya. Gue ngomong dengan. Hey. I wanna discuss about something. Gitu. Gue pengen ngediskusin something. Again. Gue disini. Bukan untuk memaksa. Lo harus ngelakuin itu. Tapi. Yuk kita coba tuker pikiran yuk. Gitu ya. Waktu gue kecil. Gue sering banget ngeliat. Ketika ayah gue pulang ke rumah. Nyokap. Nyokap tuh selalu menyediakan makanan. Buat dia gitu. Itu kayaknya udah terukir aja gitu. Di kepala gue. Boleh gak sih. Kalo misalnya dari kacamata lo sendiri. Menyediakan makanan. Akhirnya. Kita diskusi. Oh. Dari dia ternyata. Waktu kecil. Bokap gue justru yang masak. Gitu kan. Untuk. Satu keluarga gitu. Itu balik lagi ke kultur masing-masing deh. Dan akhirnya. Gue yang kayak. Setelah diskusi tersebut. Gue ngerti. Dan akhirnya kita ketemu jalan tengah. Walaupun kadang-kadang. Diskusinya sendiri. Kadang-kadang bisa. A heated discussion gitu. Maksudnya udah mulai panas. Gue kayak. Stop dulu. Stop dulu. Udah. Kita obrol ini. Next time. Ketika kita udah kepala dingin gitu. Supaya gak. Akhirnya yang keluar kan. Ego takutnya gitu kan. Nah. Dan gue suka sih cara tadi. Ehm. Lo. Ngebahas. Bahwa. Ehm. Kalau misalnya lu pendem. Dan lu gak omongin. Yang ada. Suatu saat lu bakal. Meledak. Dan itu malah lebih toxic gitu. Iya. You know. Karena. Yang kecil pun sebenarnya. Justru harus di. Keluar. Diukarkan gitu. Untuk membuat si. Pernikahannya. Juga semakin sehat gitu kan. Amin. Iya. Gak palsu itu tadi gitu. Itu. Harmonis. Apa. Harmonis. Yang palsu gitu. Ya. Fake harmony gitu. Gue bilangnya. Oke. 27 tahun. Ehm. Menikah. Dan. I think. Ehm. Kita akan. Gue. Akan dateng ke konser kalian. Dimana kalian akan merayakan. 50 tahun pernikahan juga. Amin. 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 Dari 25 abis itu apa ya. 25 kawin emas. 50 ya berarti ya. Ya 50. 50 ya. Gak ada yang kayak 30 dulu atau. Emas tuh 50. Kemarin tuh. 25 tuh silver kan. 25 silver kan. 25 abis itu 50 gitu ya. Nah. Sekarang ini. Ehm. Ini. Ini challenge nya beda lagi kan. Ketika. Naja nanti ke. Naja di Inggris. Kalian berdua lagi gitu. Challenge yang. Mungkin nih. Gak tau ya. Lu sendiri sempet ngobrol gak sih. Sama guru kalian. Atau misalnya sama. Orang-orang yang udah melewati. Ehm. 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 Itu susah banget sih, gue ngeliat kalian sekarang ini lagi masuk di Karena parenting menurut gue adalah the art of letting go Itu susah banget karena gue ngeliat banyak banget orang tua Yang sampe anaknya umur 25 bahkan 35 Orang tuanya tuh masih posesif sama anaknya gitu Bahkan seposesif sampe masuk ke ranah pernikahan mereka Kayak akhirnya misalnya suaminya menyakiti najal gitu misalnya ya Lu yang maju turun tangan gitu Kayak padahal mereka harusnya bisa ngobrolin sendiri Mereka bisa urusin sendiri kayak gitu kan So it's but this is the first step banget buat kalian untuk let go Sedikit demi sedikit gitu What is your biggest fear? Ketakutan terbesar lu sendiri apa saat ini? Kalau gue kan orangnya gak boleh berpikiran buruk Jadi gak mau Apa gak ada Gue positif Gue bakal bahagia, anak gue bahagia, suami gue bahagia Orang-orang di sekitar gue bahagia Gak ada kekurangan apapun Amin Gak ada ketakutan apapun Tuhan pasti memberikan yang terbaik Udah itu aja sih Wow Itu ikhlas sesungguhnya banget sih Itu ikhlas sesungguhnya banget Dan kata-kata mungkin terakhir ya I just wanna wrap this up Terakhir Ini sekarang gue yakin banget Ada beberapa orang-orang yang baru menikah mungkin Atau mereka lagi di tengah-tengah pernikahan Atau mungkin lagi melewati badai di pernikahan mereka gitu What is the secret? Tips dari kalian atau secret kalian gitu Untuk supaya mereka bisa melewati badai di pernikahan mereka Atau mereka bisa tetep langgeng sampe You know 27 tahun pernikahan seperti kalian juga Yang pertama yang tadi gue bilang Jangan Jangan Lupa Bahwa Semua itu yang Yang punya kuasa dan sebagainya adalah Tuhan Dan yang kedua adalah Kalau lu udah sampe Titik-titik Bahwa Oke deh gue cerai deh gitu misalnya Coba lu pikirin lagi bahwa Belum tentu dapet Dapet pasangan lagi yang baru Itu kan back to square one lagi Betul Nah sekarang lu udah berjalan dengan suami lu Atau istri lu udah sampe mana nih gitu Kenapa gak coba untuk Berapa namanya Kompromi Rekonsiliasi Karena lu udah berjalan sekian tahun misalnya Bahkan udah ada yang belasan tahun gitu Ya ingetin aja gitu Kalau misalnya lu dapet yang lebih cantik Yang cowok ini misalnya Lebih pintar Tetep akan back to square one lagi Beradaptasi itu Problem yang lu hadepin sekarang sama pasangan lu Akhirnya Ada lagi nanti Bahkan lebih worse Bahkan lebih worse Jadi Mendingan ya Mendingan coba Work on your marriage right now Ya kecuali kalau memang Menurut lu ya Menurut emang sudah tidak Atau misalnya ada KDRT Atau misalnya ada Itu silahkan Ya misalnya pasangannya Mabok-mabokan dan mulai Ya itu silahkan Ya Kalau misalnya dari Mbak Dewi sendiri Ya sama Perbaiki yang sudah ada Jangan Memikirkan kesalahan pasangan Tapi lebih Apa yang sudah diperbuat salah Dengan diri kita sendiri Mungkin disitu yang bisa Diperbaiki Karena misalkan Kadang ada salah satu sifat Dari pasangan kita yang memang Gak bisa dirubah Dan kita gak bisa Memaksakan untuk orang lain berubah Untuk kita Tapi mungkin kita bisa merubah diri kita Untuk bisa menerima Apa kekurangan dari pasangan kita sendiri Mungkin itu salah satunya yang bisa Mengukuhkan perkawinan Salah satu ya Itu salah satu That is so good I like that so much Kadang-kadang kita Banyak banget ya Pasangan suami Atau misalnya istri Itu justru ingin Merubah pasangannya Tapi Pada akhirnya Ya mungkin Kita yang harus merubah Pandangan kita Terhadap pasangan kita Justru kita yang harus Merubah Bagaimana cara kita menerima dia Dengan segala ketidaksempurnaan Guys thank you so much Dan this is so beautiful Thank you so much Congratulations again Ya 27 tahun Ulang tahun pernikahan And still going strong Gua doain terus Supaya Ya itu dia bisa sampai Pernikahan mas ya Amin Amin 50 tahun gitu Dan again Kepada semua tetangga-tetangga gue Thank you so much Yang udah nonton dari awal Sampai hari ini Dan besok Gua akan tayangin Pokoknya setiap hari Sabtu Jam 4 sore Gua akan tayangin Full episode-nya Tanpa dipotong-potong Dan yang pastinya juga Kita akan upload ke Podcast Semua digital platform Podcast Dan juga di Spotify Itu Pembicaraan kita hari ini Akan kita Tampilkan juga gitu Tinggal search aja Daniel tetangga kamu Dan yang pastinya Gua Kalau misalnya Kalian ngerasa Ada Pasangan Yang kenalan kamu Yang saat ini Butuh pengharapan baru Atau mungkin semangat baru Di dalam Pernikahan mereka Share video ini Dan jangan lupa juga Subscribe video ini Kalau misalnya ada kata-kata Atau Sentence gitu ya Kalimat yang tadi Keluar dari Mulutnya seorang Arman Maulana Atau seorang Dewi Gita Yang kalian bilang itu Keren banget Please Tag kita di Instagram Di Daniel Manata Network Atau mungkin bisa langsung Taruh di komentar di bawah ini So thank you so much guys Kita akan ketemu lagi Minggu depan Bersama tetangga kita Yang gak kalah serunya I'll see you guys Peace Akhirnya Obrolan gue dengan tetangga gue Arman Maulana Dan Dewi Gita Selesai sudah Nah kira-kira Siapa lagi ya tetangga gue Yang akan gue ajak ngobrol selanjutnya Hohoh Tunggu aja infonya Di Instagram At Daniel Mananta Network Alright I'll see you Bye bye guys